Selamat malam penonton-penonton kita to review yang seksi-seksi Karena saya tahu yang menonton kita pasti orangnya seksi-seksi, ganteng-ganteng, cantik-cantik, bikin saya horny Gue bilang intro tapi nggak kayak gitu juga sih Ya nggak apa-apa intro ya Ya udah, ya udah Sekarang tadi kita dari PAPI Papi Lagi Papi 2021 Yang akhirnya diselanggarkan lagi Ya karena Karena tahun lalu itu ada sesuatu namanya kuf kuf Ya meskipun terus bermutasi Tapi ya kita harus move on lah ya Jangan terlalu Ya udah lah ya Kita dari PAPI barusan pulang Barusan ini sekarang di rumah gue Kalau anda lihat di belahangnya ini biasa meja dimana kita Berinteraksi secara satu sisi Ya dimana kita berinteraksi secara satu sisi Meja gue yang sangat rapi dan tidak berantakan sama sekali Nggak kelihatan sih sebenarnya sih Ya tapi kelihatan, kelihatan sih Udah nggak kelihatan Jadi disini kita akan membicarakan tentang Experience kita Disana Ya Beberapa benda ya Beberapa headphone, M Sebagai macam yang kita coba Beberapa hal yang kita coba disana Baik-baik ataupun buruk Ataupun beberapa hal yang kita nggak boleh kasih tau Yang terahsia Ya Karena belum selesai produknya Seperti Seperti Kayaknya kita boleh sebut Cuma Nggak boleh kasih impresinya Ya kan Ananya tidak 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 etis Ya Namanya apa sih? Gue lupa Dari Avara Avara Foster Sama lagi sebenarnya Seven Acoustic Supernova itu belum Barang jadi harusnya ya Masih in development Masih in development Tapi Kembali untuk Supernova Katanya nggak pakenya Nggak apa-apa deh Kayaknya Ya dan sebenarnya Saat ini pun Sebenarnya lagi ada Macam kompetisi gitu ya Yang diadakan oleh Seven Acoustic Kalau si Stephen Sinanta Kalau misalkan Lu udah denger Ayam tersebut Kalian bisa komen di post Di Seven Acoustic Ada kayak Ada postnya lah Soal Contest untuk menebak Konfigurasi ayam tersebut Gitu ya Yoi Sebenarnya Kayaknya ada persyaratannya segala macem Kalau lu harus Foto Lu udah dengerin ayam itu Dan lain-lain gitu ya Bisa dibaca juga Rule-nya Lengkapnya di post dia Dan Si Brian lanjut makan Gitu ya Dan Ya gue rasa Yang pasti Thank you Buat semua Yang udah kasih kita dengerin segala macem Dan kita udah Pinjem-pinjemin Geser-geserin kemana-mana gitu ya Dan kasih pinjem barangnya juga Terutama Lupa Paduka Paduka Akhirnya ketemu juga ada Paduka Setelah sekian lama gitu ya Apalagi ya Waduh Waduh Oke pertama kita datang Di Ibis Hotel Sebelah McD Parkir agak jauh Kejalan Ini lu kan Pasang video nih Kejalan Seperti biasa Brian kalau kemana-mana tuh Selalu bawa Copper Udah kayak bawa Apa namanya Udah kayak mau pindahan Setiap kali selalu Kemana-mana Kalau misalnya kalian ketemu Di Mal atau dimana gitu ya Ada lihat orang bawa Tas pelikan raksasa Gede Dan Makan tumpah kemana-mana Kemungkinan besar itu Brian Dan Untungnya Venue-nya kali ini Menurut gue sih Lebih luas dibanding Papi 2019 Lebih gede Kebetulan si Brian Gak dateng si Papi 2019 Gue gak pernah dateng Papi semua hidup gue nih Papi pertama Pertama dia 2019 gue sempet dateng Tapi memang pas 2019 Lebih banyak acara Lebih banyak ngisi Segala macem Ada Kayak talk show Apa segala macem gitu Dan kali ini memang Sayangnya gak ada Tetapi karena CSI Zone CSI Zone Ngadain semacam Kompetisi Dart Segala macem Sayangnya kita gak sempet ngikut Karena kita Lumayan Apa namanya Keliling-keliling dengerin Secepat mungkin Segala macem benda Maksimal gitu ya Lohan Banyak yang masih belum kita coba ya Iya Masih-masih banyak yang sebelumnya Kuping kita lupa ngang Iya Kupingnya udah Cape Tadi Gue sampe sempet Harus turun dulu Buat Istirahat bentar Kupingnya Karena Memang Cukup rame Duga Cape lah Apalagi selalu gue Dia dengerin Kalo misalkan Lu ada di venue itu Dan lu Ketemu Brian Dengerin Dengerin Dengar headphone open back Pasti Langsung Tauan lah Seberapa kencangnya Dengerin lagu Oke Untuk item pertama kita Ada Sivga P2 Ini item yang Kita denger tuh Di bootnya KC Selesai ya Ya Selesai Bootnya KC Kayaknya Meskinya gue ada fotonya Cuman gue juga lupain P2 itu yang mana P2 itu yang Kayak Sendi Aiva Yang Ketelor bentuknya Berarti ya Ya kan Dia itu Gimana Gimana caranya Gue Deskripsinya ya Pas pertama kayak gue denger Oke Yang pertama gue rasakan Karena lagunya Pas itu gue lagi dengerin lagu yang Soundstage lumayan megah Biasanya Oke Soundstage Oke Oke Dan kebetulan Pas itu lagi Di bagian Agak Banyak Vokalnya Gue kayak Oke Ini bisa menjadi headphone yang Cukup oke gitu Terus Kita mulai masuk dalam Bass Dan Tremble Dan P2 ini Gue bisa bilang Paling Headphone yang Biasa banget P2 itu Menurut gue malak untuk 8 juta ya Masa harganya ya Si P2 ini Engga 6 juta 6 juta 6 juta itu menurut gue 8 juta Sendi Aiva Sendi Aiva Oke Menurut gue itu Agak Mungkin agak Overpriced Overpriced Sejujurnya selain Soundstage Gue agak Sulit Menemukan Plus point Di si P2 ini Jadi kalo misalnya Gue sih Menurut gue sih Jujur aja Bener Bener Menurut gue Si P2 ini tuh Mana ya Soundstage Menurut gue gak gitu lah ya Bener Karena kayak gue bandingin sama HD580 position Kalau misalnya lo tau HD50 precision itu tuh Basically HD600 Tapi Sebelum HD600 Kayak Belahangnya beda Kayak Apa namanya Base section Cupsnya Belahangnya tuh beda Jadi kayak Tapi drivernya sama Dan soundstage nya juga ya Relatif mirip It's not the widest Soundstage Soundstage Dan meslepun gue Plugin in to only Signature Hi-Fi Signature Gue raset Sifika P2 Gak gitu jauh Ya kira-kira segitu juga Bahkan kadang Bahkan ya Surprisingly The Instrument separation nya Menurut gue bahkan sedikit lebih bagus Terus di 580 Gue Ngerasa begitu Kayak It's better Segmented Apa mungkin Karena 3 blob efeknya Daripada HD600 itu Mungkin juga Ya bikin kerasa Oh ini lebih terpisah Padahal ini gara-gara ini Bolong aja Mungkin juga Terus karena detail menurut gue Ya relatif mirip Bahkan menurut gue Kalau misalnya kita bawa Kita Realistically Kita pakai ampli Yang Yang gede Yang desktop Kayak tube Dan sebagainya Menurut gue akan lebih detail HD600 Cuman ya Kalau misalnya Ampli-ampli Yang lower end Yang lebih murah-murah Menurut gue Mungkin masih bisa Dibandingin gitu ya Setara lah kira-kira ya Lebih resolving HD600 juga Pada akhirnya Kalau misalnya kita pakai tube-tube mahal Upper mid Upper mid Saya agak gini Gue gak suka banget Upper mid Upper mid Itu agak-agak Hilang Dia Dihalusin banget Kayak Ya Kita coba peacock ya Yang ini Lebih 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 Jadi Skip Base punch lumayan ada Punchnya ada Tapi kayak Extensionnya biasa aja Detailnya biasa aja Itu dynamic driver kan ya Si P2 Gak Planner 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 atau Planner Planner Plannernya kayak Model-model Sendi Aiva Sendi Aiva yang planner Oke Gue belum lihat Speksheet apa-apa Segala macam Gue cuman murni denger doang Gue bahkan baru tahu Ada model P2 Gue sejangan ini Cuma tahu Ada Aiva doang Ya gue cuma tahu Sendi Aiva Tapi ini Sivga Sivga Jadi kayak Sendi Aiva Terus ada KWA Namanya Sivga OM-nya sama KWA Tekstar Ada KWA Namanya Blonde B20 Yang sih Gue nggak tahu Pokoknya semuanya tuh Fabriknya sama Kayak dia produce Benda-benda Ini Kayaknya KWA 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 TRIBEL TRIBEL Menurut gue TRIBEL 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 nanda ini tambahkan gak ada sih, itu doang oke, selanjutnya kita coba sandy... eh bukan, sandy ya sandy peacock ya, sandy peacock gue, catatan gue kok gak ada sandy peacock ya sandy peacock tuh yang bentuknya mirip juga yang bentuknya cakok oh, yang bulat, justru yang bulat, lagi gak... 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 dari yang gue dengar sekali lagi, yang paling mencolok dari situ itu pun, sebenernya cuman soundstage-nya doang, sisanya tuning noise, gue skip abis bener-bener di bass-nya pun yang sebenernya menunggu bagian ini, selain soundstage-nya, bass-nya yaaa... the best part lah, tapi-tapi-tapi itu not saying much juga gitu, bass-nya tuh punch-nya masih cukup oke, tapi kadang bisa agak limp juga gitu, apalagi di get lucky tuh bener-bener berasa banget, limp banget untuk track-track lain, kayak macem idiom segala macem, tadi gue sempet dengerin dia masih... oke tapi mengingat harganya, harganya 21 juta lumayan skip gitu ya dan itu pun gue tes pake i5 signature dan itu, gue rasa cukup banget buat nge-drive, jadi gue rasa itu bukan masalah kurang power atau gimana segala macem mungkin gue harus pake tube atau dan lain-lain, tapi sidaknya untuk impresi singkat ini secara, bahkan mid-range dan treble-nya pun treble-nya itu juga punya problem-nya sama treble-nya tuh ada kayak semacam sheen di upper treble yang gue gak suka di si peacock dan mid-range-nya menur gue suaranya tuh aneh gue kurang bisa deskripsiin apa aja anehnya karena gue gue gak tahan denger lama-lama sih peacock ini kalo sendi peacock ini gue gue pertama denger peacock, kan peacock tuh biasanya reputasinya gak gitu bagus gue gak tau di AKH kenapa banyak yang bagus banyak yang demen-demen sama peacock ini tapi di luar semua reputasi jelek jadi gue gak tau apakah peacock lokal atau peacock luar itu beda atau mungkin unitnya beda atau mungkin mereka dapet tuh yang unitnya salah gitu ya begitu gue denger to be honest it's not bad it's not that bad gak asal sampai itu kayak gue orang mikir oh itu is the worst shit that i've ever listened to bla 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 bukan paling buruk luur gue sedikit lebih bagus daripada P2 luur gue oh shift ke P2 nah sekarang begini itu gue denger ya normal lah ya it's okay, it's fine, it's a headphone se-fucking headphone gue tau kalo misalnya itu harganya 20 sekian juta itu overpriced tapi ya newsflash headphone overpriced iya semua orang tuh berusaha masuk market berusaha keluar contoh yang mahal berharap bahwa orang-orang yang beli ini tuh orang-orang yang pengen cuman beli yang mampu beli dan gak terlalu peduli sama suaranya gue lah sebagian besar headphone tuh ya overpriced ya di arus 20 juta tuh rata-rata overpriced nah itu gue nyoba kan gue bawa Aria gue juga coba Aria barunya ada kayak gue baru nyetir kayak oh ternyata pikok nih sampah juga ya untuk harganya sampah juga teknikal performance semua baik soundstage, image separation, layering dan semuanya tuh lumayan signifikan di bawah Aria lumayan signifikan di bawah Aria lu gak bisa bandingin pikok secara teknikal performance di ranah Aria H800 LCD X lu gak bisa bandingin lu gak bisa bandingin baik secara resolution image separation dan layering tuh gue bingung kenapa dia bisa di lag jadi gue di drivernya apa sih? gue lupa semacam planner apa gitu gue gak tau gue belum lihat spek sheetnya juga sih tapi gue lupa coba gue cari gue gak tau bagaimana dia tuh gak gitu bisa bisa di lag begitu tapi ya entah kenapa ya kerasa agak bocor gitu loh lo ngerti lah ya maksud gue kayak imagingnya tuh gak precise gitu gak ada precisionnya tone of balance agak off terutama di upper mid range-nya gue gak rasa agak sedikit ngedip juga model-model misalnya di P2 cuma menurut gue gak separah gak se-veil misalnya di P2 gue rasa gak se-veil misalnya di P2 kalau misalnya ini agak sedikit ya kayak setengah gitu lah ya kalau misalnya dia di bekep gitu ya jadi overall technical performance gue juga bisa bilang di atas P2 cuma kembali lagi P2 harganya itu 1 per 3-nya ya hampir 1 per 4-nya enggak treble-nya agak ada sheen-nya juga ya seperti yang DJ bilang tapi gak separah P2 menurut gue jadi kayak you have that thing going on tapi intinya itus lah ya agak-agak kurang tuh instrument separation-nya terus agak-agak yang gini-gini juga bukan bukan Phoenix Peacock 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 Sandy Peacock dia itu enggak 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 planner 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 ya planner gue bingung bagaimana planner itu bisa kerasa overly damped lu tahu gak sih overly damped tuh kayak kayak terlalu diredam gitu gue bayangin ya kayak banyak ada lapisan foam gitu tebel di depan drivernya yang bikin semua kerasa veiled terus muffle terus kayak 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 terlihat 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 Bagaimana hal-hal yang terburuk? Ini bukan hal-hal yang terburuk Ini bukan hal-hal yang terburuk Tapi ini cukup terburuk Itu lebih murah daripada setengah harganya Kau bisa ngomong baru Ananda Ada Ananda juga Ada LCD2 Phaser Ada High Fireman Sundara Betul Gue jujur pilih High Fireman Sundara daripada itu Coba kita ambil shell dia Taruh di High Fireman Sundara Vokal LX LX masih bagus Jadi intinya Bahkan setengah harganya pun Coca Clear yang OG 900 dolar kan? Belum kayaknya Clear OG 900 dolar 900 dolar Itu lebih dong Kale cuma beda dikit doang Nanggung Mending langsung clear gas clear Oke item next Variations Variations Ya silahkan Eh.. Lu.. Lu duan dar Gua gak Variations kemana ya? Menurut gue jujur Variations tuh Menurut gue Agak-agak Problematik di koherensi Terutama di base dan di mid range Itu agak sedikit Tak jelas Tapi itu sangat detail Terus Imagingnya Sangat precise Kalau misalnya kita pernah ngomong Imagingnya di Blasing 2 itu Itu salah satu yang terbaik Ya ini sedikit diatasnya Soundstage Sedikit lebih open Lebih lebar gitu ya Lebih deep gitu Daripada Blasing 2 Dan Blasing 2 pun adalah salah satu Im yang paling deep Untuk harganya ya Jadi kayak Price to performance Menurut gue luar biasa Sama kayak Blasing 2 Lu taro di harga segitu Angkepan ya Dia kayak versi Upsize-nya Blasing 2 Menurut gue Kayak seter price to performance Menurut gue luar biasa Dia lebih bagus Daripada Sony M7 Dan dia lebih bagus Daripada Sense Up Menurut gue Gue belum denger sih Sense Up Sedikit lebih bagus Daripada Sense Up Secara Terutama base quality Sedikit lebih bagus Daripada Dunu SA6 Personally gue lebih Variation Daripada Dunu SA6 Meskipun Dunu SA6 Itu bagus ya Cuman menurut gue Mereka lebih ke side grip Tapi variation Sedikit lebih detail Menurut gue Terus Sebenernya Terus Tidak ada Tidak ada Terus Lagi di Barang bawang 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 Bikin male vocal Keras lebih tipis Klasik Harman Iya Monde-monde Harman Kaya The other Monarch Menurut gue Variation Spoon Menurut gue Lower mids Tidak separah Blasing 2 Lebih nyisi sedikit Lebih tebal sedikit Lebih tebal sedikit Karena mungkin diptal Bukan angkat sama bass-nya kali ini Bukan angkat sama bass-nya Menurut gue bahasanya juga Gue sih temen banget bass-nya Cuma memang Gue akui agak lebih incoherent dibanding Blasing 2 Significantly elevated Dan dia tuh jadi lumayan lebih pelan Dibanding mid-range dan treble speed-nya Overall Itu mungkin bagian yang paling bikin dia Berasa detached Tetapi Gue bener-bener Gue Gue rasa kayaknya gue bakal beli variations Terutama di harganya sekarang Apalagi second-nya Second-nya bisa dapet 6 jutaan doang Menurut gue worth it banget Bass performance-nya gue suka banget Kalo lu gak suka bass Jangan beli variations Mungkin masih lebih cocok Blasing 2 Sa6 tuh bakal jadi pilihan lebih aman Dibanding variations Tapi kalo lu suka bass Variations tuh mantep Mids-nya pun gue gak ada Gua gak ada complain besar Banyak selain Mids-nya mungkin kurang tebal jadi Tapi gue pribadi gak masalah Treblenya pun Variations kan pake EST ya kan Gua tuh gak merasakan Gak merasakan problem EST Gua pada umumnya Yang dimana dia biasanya ada kayak Overshin Atau gimana gitu ya Atau ada graininess AST yang gua gak suka Variations gua rasa itu Itu sangat baik Moondrop itu kuat deh Moondrop itu kuat Dan memang sih Moondrop itu agak membosankan Dia tuh selalu Harus main target Dan sesekali Dia bakal keluarin IM yang tuningnya bener-bener beda Kayak SSR Tapi bener sampah banget Tapi Mereka tuh berusaha untuk bereksperimen Dan mereka tuh berusaha iterasi Mereka coba bikin ini dengan konfigurasi Tuningnya sama Konfigurasi dengan Oh kita coba dengan 1DD Berapa BA Kita coba 1DD BA Terus kita tambahnya EST Masih oke gak? Kayak si Variations Ternyata oke Kayak si SSR Kan di tuning kan pake Apa namanya Kita coba tuning di harga cuma 400 ribuan Eh 500 ribuan SSR Terus kita coba bikin yang berapa jutanya si Lumination Kan targetnya sama gitu kan Eh tapi ternyata dua-duanya masih kayak Bahkan di Illumination harganya 11 jutaan Nggak sih kayak Eh Ternyata tidak bagus Illumination Teknik performannya Teknik performannya menurut gue Oke Tapi tonalnya bener-bener Illumination 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 menurut gue Tonalnya bener-bener Sebelas juta menurut gue Sebelas juta menurut gue Ternyata Kembali lagi kita ngomongin Tonal balance yang mahal ya Itu tidak selalu baik Ya itu tidak selalu baik Justru most Sebagian besar Hampir semua IM Yang harganya di atas 10 juta Itu tuningannya Sampah Unik Unik Quirky Enggak Sampah Ini kan Katanya kalo di chef di TV kan Tidak ada yang sampah Hanya Unik Makanan itu tidak ada yang sampah Hanya Sampah dikit Enggak 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 Yang ada yang diulangin Yang diulangin Yang diulangin Itu 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 Terus aja Lu jarang-jarang banget Denger-denger kayak model-model MMR2MIM Atau model-model kayak gaybox Sebenernya Terutama di luar Karena mungkin mereka tidak begitu populer Dan kedua ada alasan Kenapa mereka tidak begitu populer Itu tidak begitu populer Itu bukan arti kayak perusahaan yang kecil Kayak model-model Hidition 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 kan perusahaan yang kecil Tapi banyak ngomongin kan Karena dia bagus gitu lah Kalau bagus pasti banyak ngomongin pada akhirnya Maksudnya banyak yang sampah gitu Tapi ya itu lah Next Tusi Lu ada lagi yang sebelum Tusi Hmm Too Close To close Terus udah sih Ya too close terlihat 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 memang mid-basenya kurang demen menurut gue terlalu limp menurut gue kurang bagus even buat planar menurut gue sub-basenya rumblenya very good as expected buat planar gitu ya mid-nya pun menurut gue tuh lebih tipis dibanding biasanya gue dengan O2Z menurut gue dibanding X ataupun 2 doang atau 2C gitu dan mungkin itu masalah coping gue ya, gak tau juga mungkin karena masalah fitting segala macan itu yang gue rasakan untuk masalah treble dan upper mids di coping gue dia cukup banyak kuatitasnya dibanding biasanya gue dengan O2Z kayak dia tuh selevelnya si selevel si 2C sih sebenernya menurut gue terus dia agak dark di upper midsnya tapi lumayan naik sini gue dan ini tuh nambah lagi gitu, mungkin gara-gara dia dibikin yang close atau mungkin gara-gara gue gak dapet scene yang bener atau fit yang gak bener gue rasa sih sebenernya gue suspek gue sih sebenernya gara-gara gue gak bisa dapet fit yang bener ya makanya suaranya kayak gini tapi overall untuk masalah detail oke lah menurut gue dan yang pasti si 2 close ini walaupun dia udah ditambah cup close segala macem dia gak seberat yang gue sangka malah sebenernya cukup nyaman, cuma masalahnya itu gue gak bisa dapet feel, gue gak bisa dapet position yang pas buat si 2C jadi sebenernya menurut gue opini gue untuk 2 close ini mungkin gue harus re-evaluasi ulang mungkin pas gue bisa dapet fit yang pas gue sama sekali gak bisa dapet fit yang pas sebenernya kayak beberapa planar itu sebenernya gak terlalu matter lu dapet fit yang pas atau enggak contohnya kayak H6 H6 lo boleh bolong ataupun abis 12.66 masalahnya ini closeback dan pas gue tutup sama enggak bukan masalah closeback doang kalo audazzy ya kalo misalnya kita tau struktur drivernya audazzy aduh rata-rata headphone audazzy ya kalo ngomong semua audazzy kan aku gak tau mungkin aja satu yang gede begitu mereka itu pada umumnya very very damped driver dampingnya lumayan gede dan disitu resonance frequency nya ngeflatten jadi ngerusak tone oval tone low balance misalnya kalo misalnya misalnya nih abis 12.66 dia not very damped driver dampingnya minimal hampir gak ada kalo lu ada bolongnya base nya ngepick sub base nya sedangkan kalo misalnya di audazzy rata-rata audazzy dan lcdx juga begini drivernya gak ngepick begini resonansi nya dia bakal begini jadi nge-elevate frekuensi semua sepanjang itu bakal agak ngerusak tone of balance jadi kayak harusnya kalo misalnya makanya kayak sangat dianjurkan kenapa audazzy itu sangat banyak menge-emphasis daripada bentuk daripada apanya ayo ini gua ini betul nanti lu bakal cut cut kan ini ya cut cut pasti kayak kita tuh banyak cramble gak jelasnya gitu iya ini kenapa audazzy kayak sangat emphasis dalam kualitas daripada earpads nya kalo gak dapet seal nya kenapa? karena earpads nya kalo gak dapet seal nya soalnya bakal hancur intinya seperti itu makanya kayak earpads nya audazzy kan sesuatu yang lain yaa dan bentuknya pun di angle segala macam gitu kan biar dapet seal nya pasti dapet seal nya itu loh yang mereka cari sebenernya jadi kalo misalnya gak dapet seal nya yaa yaa menurut gue per mid range nya agak sedikit kurang kenapa? karena mid range nya sekitar 800-1000 itu gua rasa agak terlalu maju gua ngerasa agak sedikit ada harmonic imbalance disana tapi it's fine overall the mid range is quite pleasant timbre nya menurut gue yang gua denger tadi selamnya tadi itu yang pikok tapi dia gak bilang sebenernya banyak timbre nya sebenernya lebih baik daripada moda moda hi-fi man yaa ya harusnya kayak Sundara dan sebagainya driver timbre nya gua rasa kayak DK nya lebih kerasa lebih organic lebih natural daripada moda moda hi-fi man bass nya it's not the the thickest bass but it's fine menurut gue i don't think it's kinda lacking personally stage width B aja tapi depth nya lumayan depth nya lumayan bagus depth nya lumayan bagus gua inget juga itu ngasih gua baca sih hahaha bukan gua inget hahaha buat close back menurut gue gue i mean depth nya lumayan bagus secara tono balance menurut gue tidak terlalu bad juga loh overall karena close back kan susah iya udah ya udah next apa eee honeydew campfire honeydew wah ini favorit lu ya kayaknya oh iya ini baby lu satu meja dulu ya yang hebatnya abis ini atau campfire abis ini semua ya campfire i900 gua honeydew terus lu i900 mamut lu denger apa sih ga lu denger mamut vega nah gua mulai honeydew dulu ya jadi campfire honeydew jadi ini di meja bass audio gitu ya dia ada line up barunya si campfire yang pertama kali gue denger itu campfire honeydew yang orange gitu yang lucu bentuknya harga itu sekitar 5-6 jutaan seinget gua honeydew ini dan yang pasti pertama kali gue rasakan pas gue denger bassnya banyak banget kuantitasnya eee kecepatannya tuh medium ke arah slow seinget gua tuh si honeydew ini tuh single dynamic driver gitu ya eee teksture bassnya sebenernya sih oke not the worst oke gitu kan eee tapi dia cukup pelan dan dia lumayan ngebleed ke mid range nya eee dia gak sampe bener bener nge cover mid nya total cuman lu baka ngerasa bleed nya eee tapi mid nya walaupun memang bener 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 lumayan di belakang gitu ketimbang bass nya itu sebenernya cukup oke eee gua gak banyak komplain masalah mid nya eee untuk masalah treble juga treble masih ada tapi memang extension juga not the best gitu secara overall menurut gue bahkan honeydew itu kecuali lu bener-bener suka lu bahasin akut gitu ya jauh-jauh karena honeydew itu sebagian besar isinya bass doang eee dan iya dan sejujurnya teknikal bass nya pun menurut gue lu dengerin lagu yang lumayan cepet dikit ya si honeydew itu mulai mulai ketinggalan jadi mau menurut gue anedo sampah sih udah agak-agak jadi udah gitu aja sih kayak sekarang gini lu cari apa sih disana detail ngga ada detail kayak berapa sih kayak berapa sih 5-6 jutaan ya detail ngga ada speed ngga ada kayak lu ga ada bass misalnya bass nya gede ini tapi tadi ga panci gitu loh kayak dinamik kayak kegelak gitu loh kayak dinamik kayak gitu loh tapi kalo misalnya dinamiknya sampah ya lu ga bakal ngerasa that x kayak impact nya gitu loh ga ada percuma lu bakal ngerasa bloated itu yang ngebedain bass bloated ya sama kayak bass empire is legend x meskipun dia bahasanya sangat-sangat boosted tapi dinamiknya luar biasa dan speednya luar biasa sampai kayak lu ga peduli kalo misalnya bassnya sebagainya sebagainya itu kalo itu lu pasti lu bakal berasa banget nah pokoknya bassnya tuh kayak bass kz ga separah sih ga separah kz ga separah kz ga separah kz tapi buat tapi buat 6 juta iya kalo buat 6 juta kita perbandingkan kz 500 ribu ini 6 juta tuh ya sampahnya segitu loh gue ga tau sih lu mau beli apa sih buat ini menurut gue kalo harganya tuh kayak 2-3 jutaan mungkin i can let it be tapi untuk 6 juta 2 juta ya terlalu sampah menurut gue aku kira tuh harganya 1,5 juta sih 2-3 juta aku masih bisa ampuni sih tapi kalo sampe 6 juta iya 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 overall Z1R mengalahkan AIS 900 strategic performance semuanya dalam sisi mau mulai dari sound stage imaging depth detail bass speed kayak bass control dan tightness tonal balance dan timbre timbre ga sih timbre ga sih kayak driver timbre ya tonal balance juga kayak apalagi ya iya aku pikpir Z1R sangat lebih terhadap pada timbre tentensi 2,2 bisa meng Pikir 150 ituقول ưa pasal Z1R sangat hal typen biasanya bakso ET00 lebih bagus sampai Lựa Gw 3 lah bagusnya Z1R karena single driver Ini udah maksa banget ya Tapi ya udah gitu Pada dasarnya Z1R itu jauh lebih bagus dibanding IS900 Satu-satu halusan kenapa gw rasa orang tuh bisa milih IS900 dibanding itu adalah IS900 itu punya trouble lebih banyak dibanding si Z1R Dan form factor nya Gw rasa cuma 2 hal tersebut yang bener-bener bisa buat orang tuh pengen IS900 dibanding Z1R Sejujurnya gw mungkin beli IS900 Gara-gara bisa dipakai tidur kayaknya enak Iya makanya gw rasa itu mungkin use case paling idealnya kayaknya Dari dulu emang Shure itu emangnya enak buat tidurnya Sennheiser salah Eh, gue Sennheiser mah ga ada yang boleh enak buat tidur Tentu, begitu Sennheiser ga ada, Sennheiser itu yang sebelumnya IE800 sih cukup oke karena dia kecil Tentu, tapi IE800S bentuknya beda total Itu kayak kotak yang ada dialnya Nah itu ga bisa dipakai Kegedehan, amuat Pokoknya itu fittingnya kayak form factor nya kecil gitu Kayak ngilang tapi segi halem Miris sama, miris sama sure makanya Lu pake helm juga bisa Iya, masuk banget gitu Masuk banget Terus, emm Lua bassnya agak bloated Dibanding Z1R ya Betulnya kita pake stocktips ya Stocktips yang ada kayak karet-karet bentuk-bentuknya tuh Fibonacci-nya gitu Nggak ternyata sepulnya dalam lubangnya Kayak jaringnya Iya Stocktips, kita pake stocktips Dia cukup whiteboard juga Whiteboard banget dia Terus Ya kita merasa itu agak bloated sih Kayak dimana Z1R orang mikir bloated Ini Ini actually bloated Bener gue sih Z1R ga bloated Menurut gue sih Nggak kasal kan fitting-nya bener Oh ini It's kinda bloated Tapi it's not It's not horrible Yeah It's not horrible It's actually a very good And Satisfying bass Kalo misalnya You hear a lot You listen to a lot of EDMs And Bassy pop music It's actually a very fun bass So menurut gue Upper mids Dan lower treble itu Ada sedikit Deeping gitu Yang gue ngel gitu Oke Dan mid treble ada sedikit elevation Jadi kayak harmoni Nggak gitu Balanced juga Tapi it's fine It's actually pretty fine Jadi kalo lu bener-bener So Ya Overall kalo lu pengen treble Lebih banyak dikit Upper mids nya Z1R menurut lu terlalu banyak Dan lu nggak masalah Tambahin bloatednya Mungkin IS-900 tuh bakal bisa support Tapi Sejauh ini sih sebenernya gue Jarang denger orang bilang Z1R itu kurang treble Kecuali Tadi si Denny bilang Baik Oh Hal Pada bilang kalo di Temet dia Di Semarang Iya Semarang Pada kurang demen Lu kayaknya jangan ngomong Denny deh Jangan ngomong Semarang juga Nah Nanti Nanti kan Si Denny kan hubungannya baik Sama mereka gitu loh Nanti kayak gitu Nanti mereka bilang si Denny Sama cepu gitu loh Bukannya dia bilang L4 dan masuk ke Z1R kan Orang dia Dia cuma nambil Nanti kan Di Semarang aja tuh Orang Semarang Gini deh Ada beberapa orang yang mikir dia bailed Kurang Ya di beberapa daerah Indonesia Gak apa Ngomong gitu gak masalah Kalau ngomong kayak gini Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa H обertanya Hmm Ya menurut gw Z1R sih gak terlalu mild Tapi Gue ngerasa Z1R sedikit Overly damped Itu alasan kenapa Gue melakukan hal bodoh Yaitu Cabut filter Z1R Terus gw ganti Make di filter buatan gw sendiri Yang suaranya so fari Menurut dia Mitzel lebih maju lu udah denger anjing gua udah denger tadi pas lu lagi pergi denger titit lu lu udah denger pas yang tadi kita lagi di CSI Zone yang tukeran C1R bener gua sama sih sebenernya pendapatnya gua pikir ini punya sedikit kurang lebih kurang dan lebih kurang mid-range menurut gua menurut gua mid-range Z1R udah kurang udah kurang lebih kurang dan gua ingin dia lebih kurang menurut gua cuma berasa kurang karena dia punya banyak base menurut gua sih agak karena overly damp gua gak pikir kayak kayak Dan Clark kayak frekuensi respon Dan Clark tapi lu ngerti lu bisa merasa kayaknya overly damp damp yang mana dulu nih Dan Clark gua belum denger Dan Clarknya baru yang Aeons lah kayak Aeon yang f**king boring Aeon closer atau Aeon close atau Aeon close atau open aw! dank kita coba yang close tapi kayak ya ini sudah kurang damp kan It's close, it's weird Frequency is fast, it's not that dark But I can't hear it Z1R kind of a bit damped sounding I feel like it's a bit restrained sounding That's the same as I heard the speaker's Alphadoc Alphadoc it's nice but it's really... Restrained What? kontol lanjut oke next, andro 20-20 gua ga denger andro 20-20 justru gua lupa denger dan andro 20-20 itu, ya ini adalah problemnya campfire dimana mereka cuma bisa ngebikin andromeda kisah semua ayam lainnya literally almost all ayam lainnya itu basically shit yang ga shit cuma berapa seperti solaris solaris bukan shit ini cuma inferior ini inferior dari andromeda dari andromeda ini inferior dari z1r ini inferior dari u-12t pokoknya empire itu tidak bisa mengulang andromeda ya pokoknya yang bagus lah, andromeda komet oke lah murah karena murah oke lah tapi tetepnya di harganya pun komet pun gua ga lu beli secondnya kayak 1 jutaan lu beli secondnya kayak 1 jutaan kayaknya dapet sih sekarang kayaknya 1 jutaan 1 jutaan, 1,2 atau 1,3 gitu bisa diterima bisa diterima bisa diterima bisa diterima bisa diterima dia dirimanya kualitas 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 UK Suaranya sih inferior menurut gw Pertama kayak Terima kasih, Om Matenya muntur banget Di kuping gw, Triple C V Malah lebih dikit dibanding Honeydew Dan berarti dia tuh lebih Steven Boll marveled somehow Dia tuh kayak super basic Super F**king basic Super f**king basic Masalahnya basicnya pun lebih direk dibanding Honeydew Ini lebih teruk Honeydew, gua bisa denger Honeydew Gua kayak kalo lu cuma ngasih gua Honeydew Gua terpaksa mendengar Honeydew selama kayak Sehari gua kayak masih Oh iya yaudah Dan gua cukup yakin ini bukan masalah Driving apa segala macem Sekali lagi Dia colok i5 signature Gua colok btr5 dan gua coba colok ke Gryphon Dan si Gryphon pun ada IE matchnya juga Jadi bukan masalah impedance matching Ini aja i matchnya juga Jadi gua rasa ini murni Memang memang jelek aja S**t Gua bener Itu... Begitulah Gua cuma satu disitu Skip Skip Ada juga ARA ARA menurut lu gimana? ARA... Sekarang dia jual 15an Gua sih buat harganya sih agak kemahalan Tetapi... Gua bisa... Terima lah ARA itu agak kemahalan Menurut gua oke Cuman buat 15 itu kemahalan Kayak ARA Gua gak pikir itu harus 15 Gua gak pikir itu harus 15 Gua pikir itu harus BELOW ANDROMEDA Tapi... Ya itu udah bilang ANDROMEDA sih Menurut gua dari... Emang ANDROMEDA berapa? 17.9 Oh iya Iya Andromeda lu yang mahal? Iya Campfire ALA tuh 15.9 15 Oh iya Berarti... Berarti ANDROMEDA kemahalan juga Berarti ANDROMEDA agak kemahalan juga sekarang menurut gua Karena gini ya Kayak ANDROMEDA sama M9 Menurut gua tuh usah M9 Selevel lah In terms of technical performance Menurut gua Andromeda tuh menang Cuman as an overall package Gua lebih suka M9 Menurut gua Yang menang di ANDROMEDA secara technical performance Cuman detail doang Iya And that's what you're paying for gitu Kayak tapi secara sound stage Secara... Imaging Imaging gak sih? Secara apa namanya? Secara tonal balance Sorry Texturing Menang sebenernya Menang mengalunya Secara formas Menang Disaranya Menang 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 Tulangan Menang Lalu Dinas ��� СМ9 Uitah M9 Itu M9 Baik ? Sebenernya Sekundany Sebenernya dia sangat keras itu sangat solid seperti IM 15.3, berarti M9 itu kayak sayangin ARA M9 lebih baik dari ARA Ia, itu jelas ARA itu kayak Andromeda cuma ton lo banget, setelah lo bikin sampah oh, tunggu, tidak apa-apa ARA disini kok 224 nah, sama-sama gue bilang apa ARA disini 222 ARA menurut mahal daripada Andromeda Tengah gue bilang apa kan, gak arah Itu harusnya dibawa Andromeda Harusnya Tapi dia secara detail menurut gue Lebih bagus arah daripada Andromeda Menurut gue Secara kayak overall detail Tekstur kali Ya, tekstur juga Kayak overall detail menurut gue Detail, tekstur, dan segala tuh Gue bisa merasa lebih banyak informasi Gue bisa dapet di arah daripada Andromeda Andromeda tuh ada semacam smoothing Efeknya juga disana Terutama di mid-range-nya Gue ngerasa agak sedikit lebih smoothed over Di Andromeda Secara bass sebenernya Lebih enak di Andromeda Selamain jauh menurut gue Menurut gue arah itu bass-nya tuh agak Gue gak bisa bilang longgar sih Cuma lebih Rasanya tuh lebih gak terkendali Di banyak Andromeda Gue gak suka presentasi bass di arah Tapi kayak yang di Andromeda Menurut gue cukup bagus Tapi di arah pun Cuma gue gak bilang dia jelek juga gitu Cuma gue lebih demen Andromeda aja Soalnya kayak menurut gue Ara tuh kayak Solaris Iya Seseorang kayak Solaris Di mana dia tuh Itu gak terlalu buruk Itu gak terlalu buruk Aku bisa lihat ada orang yang ingin belakangnya Tapi aku gak bisa Aku gak bisa Tapi aku gak bakal Kita gak bakal gitu Tapi aku bilang arah Itu bisa dipercaya Itu bisa dipercaya Itu bisa dipercaya Kita tuh lagi berbaik hati banget Yang bisa dipercaya Aku maksudnya Mereka mencari yang terbaik Mereka mencari yang terbaik Oke? Kita kasih Kita berikan apa yang bisa Kita kasih Yang penting lulus Yang penting lulus Kamu yang penting lulus Itu belum KKM sih Belum KKM 55 ya KKM 55 ya KKM terlalu Kayaknya sekarang 75 Kalau di smokey 75 Entah sekarang offload 75 Pokoknya begitu lah Mas dapet KKM gitu Pintar kamu nak pintar Kamu luar biasa Genius Campfire Ara Boleh di Consider Boleh lu denger Taruh lagi Karena harganya 22 juta Lu denger Taruh lagi Kalau misalnya VEGA Gak usah Kalau VEGA jangan dipegang VEGA jangan dipegang Ara aja dipegang Dilihat saja Dan bersyukurlah Kalau kamu Itu bener Sedang di kuping anda Oke Next MAMOT Gue gak denger MAMOT MAMOT itu kayak Honeydew Cuman Lebih parah lagi Oh iya Iya Menurut gua Menurut gua Honeydew sama Ara itu Yang paling Menonjol Tapi sekali lagi Honeydew Way too expensive MAMOT 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 kan lebih mahal Lebih mahal Cuman Ya Lebih parah lagi Lebih parah lagi Menurut gua Kayak 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 Dia tuh Udah hampir Separa VEGA Ya Hampir Separa VEGA Kayak Kayak Di antaranya Honeydew sama Vega Ada MAMOT Satu-satu Hal yang bener-bener unik dari MAMOT Itu adalah Kabelnya Karena kabelnya itu Glow in the dark Oh iya Berarti worth dong Totally worth it Beli buat kabel Glow in the dark 10 out of 10 MAMOT recommended Agus 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 Blink-blink More important Next Apa Mending langsung Di understand Base audio dulu aja Apalagi yang kita coba Deck M segala macem Boleh Gua sempet nyoba I-Fi Go Blue Secara tonal gua Gua sebenernya cukup suka Dan Bentuknya lucu banget Gua suka banget ya Emote kecil Pokoknya si I-Fi Go Blue itu Dia tuh Kecil Dia ada kayak rotary Encoder gitu Jadi volume nya Lu bisa kendaliin Pake Knop gitu Gak kayak better lima Segala macem yang lu harus Pencet Stepnya juga cukup banyak Yang Menjadi problem gua disitu Adalah si I-Fi Go Blue Pas di venue Dia sering drop connection Jadi kadang suka Pop 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 Segala macem Itu cukup kenceng Pop nya Gua rasa sih Itu gara-gara masalah Bluetooth nya ya Dan kadang Dia suka Disconnect dikit Jadi Kalo lu suka pake di kantoran Mungkin Go Blue itu bukan opsi yang baik Gua rasa Tapi yang pasti Dia juga termasuk Salah satu Bluetooth Amp Deck Mini Yang punya koneksi 4x4 Gitu Dan Secara overall Cukup oke Harganya itu memang cukup mahal Dia 2,8 Kalau gak salah Dan Ya Selain masalah koneksi Itu sih A pretty solid product Menurut gua Si I-Fi Go Blue ini Dan Yang setelah itu Kita coba juga ada si Kok belum namanya Grifon Menurut lu gimana sih Grifon Grifon Gua bandingnya sama signature Signature Menurut gua Grifon Kalo kita ngomong secara kasar Ya Kayak kita Kita gak usah bikin soal fiturnya Karena fiturnya Grifon sama signature Itu adalah kayak Dua target yang berbeda gitu ya Kalo signature itu Basically kalo lu mau Power anything Headphone IEM Earbud Iya banget Iya banget Apapun itu Lu mau power apapun itu Lu bisa pake Signature Kalo misalnya Grifon Powernya cuma 1W Dia gak gitu gede Gak kecil Tapi gak gitu gede HD800 kuat HN6 gak bakal kuat Berharap lah Lu menangis Hehehe Tapi menjawabannya dengan Grifon Kalo misalnya gua banding secara sound quality doang Gak usah bikin soal fitur dan sebagainya Kalo misalnya Bluetooth Lu consider ini Bluetooth Sebagai untuk Bluetooth Lu bandingin sama Icyc Nature Gak usah lu bandingin Itu cukup jauh Ya Cukup jauh Cukup signifikan Bagusan signature Tapi kalo misalnya lu non Bluetooth Lu non Bluetooth Jadi lu colok Ya Yang menurut gua agak-agak mubazir Kalo misalnya lu ngapain Lu pake Grifon Colok juga Relatif mirip Secara overall sound quality Gua bisa bilang Signature sedikit lebih Natural Neutral Neutral Flat Gapannya Sedangkan Griffon sedikit lebih Warm Tapi overall The character Caranya tuh Agak-agak mirip Okay It's not that much of a difference Okay Soundstage It's not the widest juga Signature Soundstage It's not the widest juga Okay It's not going to be as wide as Desktop shit Okay Yeah Okay Desktop gua rasa Lebih lebar Terutama kayak R2R Shit Like that Okay It's not going to be the widest Secara overall detail Mungkin karena Di Griffon agak sedikit Lebih warm Lebih smooth Itu mungkin Agak kerasa lebih Not as clear Not as Kayak Image clarity Nggak sebagus Kalau lu bawa signature Cuma kembalanya Grip phone tuh kecil Bisa jadiin bluetooth Terus kayak Enak dikantongin Enak dibawa bawa Lu pakai HP sama Ini lu taruh kantongnya Lu colok Masih bisa Kalau ini Ini kayak Coba Kemana Sisi Ah Bagong ini 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 nggak bisa lu kantongin Ini lu nggak bisa lu Papain Ini lu nempel sama Apa namanya Hamadab Karena harus Dicolok Ya Jadi kayak Kalau lu mau beli Griffon Belilah Untuk Form factornya Jangan untuk soundnya Karena Menurut gua secara sound Overall Sedikit Lebih bagus disini Sedikit Dan jauh lebih kuat disini juga Dan lebih natural Dan sedikit lebih natural disini Kalau misalnya sama Diablo Ya Diablo lebih analitik lagi Daripada ini Gue lebih prefer ini Daripada Diablo Tapi ya gitu lah intinya lah Nah Menurut gua Griffon Sekali lagi Gue mungkin Sebenernya Griffon Sebenernya gak kecil-kecil Amat juga Dia tuh Ukurannya tuh hampir kayak Ukuran power bank Dia lebih gede dikit Daripada i5 hip deck Tapi Masih pocketable Tapi Masih pocketable Tapi Griffon tuh masih pocketable Gak kayak Si signature ini Yang bener-bener Segede banggong gitu Ini Taruh daun kantong mungkin Harus jeans yang super gede Tapi Si Griffon Menurut gua Pasti yang gua kagum Itu Support bluetooth Connectnya lumayan banyak Dan Selaman di venue Sebenernya Koneksinya cukup stabil Gua gak ada Drop connection apa-apa Segala macem Dia tuh Opsi untuk line-in Ada line-in balance Ada single-ended balance Si i5 Yang pake tiga setengah Segala macem Outputnya juga banyak Jenisnya Yang lu bisa single-ended Single-ended balance Empat-empat balance Gua Oke banget Dan Gua rasa Griffon Harganya 8.9 It's It's okay Apalagi buat Ingat fiturnya banyak banget Kalau lu bandingin sama kayak X-duo X-duo Yang apa nih yang setara dia X-duo X-i05 X-i05 Bukannya X-i05 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 Biasanya di ANAV itu agak terlalu... Biasanya di ANAV itu gak terlalu... Well textured menurut gue ya, personally ya. Itu harganya terutama ya. Maksud gue itu harganya. Bukan lu bandingin sama... Headband yang gak jelas. Tapi, begitu gue colok ke Griffon tuh... Agak-agak makin berkurang lagi teksturnya. Kayak agak mencolok gitu. Berkurang lagi teksturnya tuh. Oke. Menurut-menurut gue sih, si Griffon Produk yang worth to look at. Menurut gue 8,9. Ini bukan... Ini bukan... Apalagi untuk portable solution dan bluetooth gitu ya. Tapi untuk setidaknya untuk bluetooth adapter... Dibanding X2, gue bakal tambah ekstra buat ke Griffon sih. Dibanding X2. Kalo XDSD? XDSD jauh lebih kecil. Untuknya. Dibanding si Griffon. Tapi gue dari dulu, gue bukan... Bukan XDSD. Dari dulu tuh XDSD itu bluetooth gue... Justru gak terlalu bagus. Terus... Conexionnya agak suka ngedrop gue XDSD. Mungkin nyelid gue doang. Mungkin gue gak hoki. Tapi ya... Secara power? Secara power, setau gue mirip-mirip. Gue gak tau... Exactly spesifiknya berapa. Dan biasa lo tau headphone yang segala macem yang gue bawa kan... Relatively power efficient. Jadi vocal clear segala macem. Jadi gue gak bakal notice perbedaan jauh. Dengan power yang ekstra. Dan gue... Lu denger, gue gak denger. Jadi gue abis denger Hi-Fi Hip Deck 2. Terus gue bandingin sama... Gue bandingin sama... Hip Deck 1? Enggak. Bahkan gue gak banding sama Hip Deck 1. Gue inget Hip Deck suar kayak gimana. Gue bandingin sama signature gue. Oke. Basically dia kayak Griffon. Smoothed over. Cuma less detailed. Dibanding... Slightly less detailed. Dibanding Hip Deck 1? Itu lebih baik di definisi. Dibanding Hip Deck 1. Hip Deck 1 menurut gue terlalu... Lebih smooth lagi. Terlalu smooth. Menurut gue kayak itu diantara Hip Deck 1 sama... Seperti itu. Seperti itu. Barusan lu tanya, ketemu jawabannya. Ya ya. Hip Deck 2 menur gue itu bagus. Tapi itu agak... Terlalu... 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 2,8 juta. 2,8 juta. Ini sejuta. Ya. 1,4 juta lah barunya. Beli... Beli... Hi-Fi. Ya itu Hi-Fi. Topping. Ini kan buat di ASD. Ini kayak... Basically all you need. Ya ya. Kecuali kalo lu kayak gue. Dan lu pengen nyalain... HN6 portable. Ya beli Hi-Fi signature. Buat HD600 segala macam. HN600 segala macam. Masih cukup. Masih cukup. Masih cukup. Lu kayak bisa kayak jam... Di jam... Dua apa udah cukup. Buat... Dua high gain. Cukup. Dan buat IEM pun dia... Peristiwa untuk opera. Dan lu juga mereas banget. Sangat rendah. Sangat rendah. Kayak His Free. Peristiwa. Ngga se His Free. Ya S-Ratus. Ya S-Ratus. Kayak fucking insane. Ngga His Free. He's free Ini ga se-he's free S100 itu kayak bisnisnya Tidak suara sama sekali Tidak suara sama sekali Avaara itu ga bener Avaara kita dengan Avaara Oh iya cuma Foster Bro ya Seven Acoustic itu aja Oh iya Supernova Supernova menurut gua Ini kan kita ngomongin soal kreasi merah putih Kreasi anak bangsa Gua sangat bangga Begitu gua denger Seven Acoustics Gua denger beberapa Seven Acoustics Sebenernya Di perjalanan kita sebagai reviewer Kita banyak mendengar Seven Acoustics Kita banyak mendengar yang baik Tapi banyak juga mendengar yang sampah Tapi iya Setelah mendengar yang tadi Supernova Sama yang Special Ops Permintaan Paduka Stargazer Something something Pokoknya yang Yang ekstra-ekstra yang satu Dynamic Driver 4BA Dan dua E-Step Menurut gua itu Sangat bagus Dan harganya berapa? 9 juta? Harganya 10 juta doang Apa namanya? Star... eh Apa namanya? Stargazer? Apa itu? Yang... Supernova 10 juta doang Menurut gua 10 juta Untuk Supernova itu Itu sangat-sangat bagus Sangat-sangat bagus Sangat kompetitif Baik di dunia internasional juga Gua bayangkan Bukan semerta-merta gara-gara Buatnya merah putih doang Sebagai sebuah benda Sebagai item Sangat bagus Memang sih Sebenarnya Yang kita belum tahu Berapa banyak QC Apa segala macam Konsistensi Tapi dari unit yang kita dengar Setidaknya Sangat bagus Sekarang kita tahu Mids-nya B.A. Kita tahu Treblenya Kita nggak tahu B.C. apa D.B.A. yang pelanggar Menurut gua Itu... Nih... Selalu lu bayangin nih Speednya Itu sangat sulit Untuk dibikin oleh Dede Oke Bukan arti tidak mungkin Tapi maksud gua Sangat sulit Dan... Hampir semua I am Dede I am Dede Tidak menuhi speed Kategori itu Oke Kecuali yang benar-benar Di atas 10 juta Dan kembali lagi Ya... Benda-benda mahal gitu ya Benda-benda premium gitu Tapi kayak ada Kaya ada Kaya ada punch-nya Punch-nya Dan Sama ada Decay-nya Yang Sulit Sekali Direplikasikan Oleh AIMBA Oke Mungkin BAB yang bisa melakukannya BAB model-model M9 Ataupun U12T BAB yang BAB yang BAB beneran BAB BAB Maksudnya The best BA Out there Mungkin aja sih Ingat harga S-Bugita S-Bugita terlalu murah M9 M9 M11 M12T делает 30 Lo anyway ya tapi itu 10 juta gitu loh kayak hand made shit gitu loh 10 juta tuh menurut gue murah banget jadi kayak gue suspek it's neither it's planar kalo menurut gue gue masih cukup yakin sebenernya dan emak tribal enggak, gue berharap gue berharap yang bagus selain timeless deh kalo bener bisa anda mau borong berapa? enggak sih midsnya B.A minta special ops belum? planar 1 planar 2? planar 3? kalo misal special ops KZ ada triple dynamic tribal atau triple planar? jujur kayak gue kalo special ops gue bisa milih base-nya planar, mids-nya dan mids-nya planner treble-nya DD itu gue gak tertarik sih bisa kali? kalo bener ini planar ya? ini as of recording hari ini tanggal berapa? tanggal 5 Desember pengumumannya itu tanggal 7 ya untuk masalah konfigurasinya jadi bisa aja gue salah total atau bisa aja kita berdua salah total jadi ternyata cuma 1 planar doang kita gak tau jadi ya liat lah nanti tanggal 7 ya mid-nya pasti B.A. kita gak tau kita gak tau kita gak tau Toto oh no, mid Richard, Olympic Driver kalo mid-nya gak B.A. jadi bugil di CP ga tau ini gak tau ini 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 gambar saya sangat koherensi tribal nya juga, sebenernya sangat bagus saya bisa dengar detil yang lebih nuance di hz1r Tone balance nya... Pertama luar biasa Menurut gue, itu sangat... Bagus Tapi sayangnya mids nya... Yang tadi gue bilang, sangat kerasa ba Masih kerasa timbre nya, kalo bisa lebih banyak denger vocal Meskipun tonal balance nya bagus Timbre nya menurut gue agak sedikit... Tidak terlalu bagus Terus secara... Treble... Gua merasa dia sedikit terlalu maju Personalnya Agak sedikit agak shimmery disana Kalo misalnya gue omong ideal ya... Cuman itu masih di ranah Dimana gue bisa... Tapi kayak... Itu sangat... Bagus... Tapi itu sedikit terlalu shimmery Ada... 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 Dengan... Dynamic... Oke benar... Dan... Makro-makro nya... Aduh... Ini... biar... Itu... Tapi ya... Ada... Itu... Cuman... Bagus... Dan... yang pertama kali gue beli itu sekitar tahun 2019 akhir enggak mungkin ya, gue kan ke rumah lu pas awal-awal gue newbie dah, 2018 udah ada 7acoustic stargazer yang biru RC2, RC2 merah ya gue lupa, poin yang dulu 2018 akhir ya? gue ingat 2018 lah gue awal newbie main kan, yang headphone gue masih Audio Technica M40X itu 2010 salah banget boy sebelum pandemi sebelum pandemi, cuman gue kayak agak lama itu, pokoknya mitra gue tuh akhir 2019 gue belum punya 4X nya kan? atau gue bisa liat disini soalnya gue punya 4XX tuh pas gue masih kuliah gue suka sering bawa 4XX gue di kampus ya tentu saja seperti biasa di cut oh iya bener iya kan? wah pas covid justru pas covid justru gue dapet rd7 ya sebelumnya, yang warna merah apa warna biru gitu gue lupa enggak, biru tuh justru 2020 akhir yang merah berarti ya? mungkin dulu banget gue ingat, gue coba di rumah lu itu mah ini ya bener itu mah rc apa? iya rc2 itu akhir 2020 hah? akhir 2020 gue ke rumah lu akhir 2020 pokoknya kayak gitu cuy ini belum diwarnain yang jelek apanya yang jelek? yang merah yang dulu banget yang pertama kali gue nyoba di rumah lu tuh ini tuh yang biru ini 30 September pertama kali berapa? pertama kali mencet itu? itu ah julie berarti merah julie apa? julie 2020? iya sebelumnya enggak ada lagi? enggak ada, gue tuh baru dapet tuh julie 2020 tuh ya sekolah paling atas ngetokin paling atas ini apa ya? rc7 berarti dia mulai 2020 iya itu 2020 masa lu harus tau? enggak mungkin lah time flies, brother time flies enggak, kesannya udah lama banget makanya step step coba lihat ini deh rc1 coba coba kenapa kenapa ini sangat penting buat kita? biar akurat lah ya tuh januari 2020 aja dia baru buat tuh rc1 itu dia udah buat juni januari 2020 nih ya pertama gue ngasih pada bro steven tuh may itu udah ada kayak kayak januari 2020 ini coba lu bacalah januari 2020 ya tetep aja berarti baru setahunan dong ya 2 tahun lah ya kan? 2 tahun lah itungannya tuh gue beli rc1 tuh 29 April 2020 ya 2 tahun lah berarti 2 tahun 2 tahun sekitar 2 tahun hmm sekitar 2 tahun hmm? yaudah sekitar 2 tahun pokoknya sekitar pokoknya si steven ini udah mulai bikin ayam tuh sekitar 2 tahun lah dari yang kita tau lah dari pertama kali munculnya rc1 gitu ya dan setidaknya untuk dia bisa sampai ke progressnya sekalian ini gitu ya sampai si supernova menurut gue dari ayam yang pertama dari list memang sih berkali-kali lebih murah cuman itu sangat menurut gue dia bukan perusahaan gede gimana banget bukan di sponsoring apa bukan dapet budget dari mana gitu bukan gimana banget cuman kembali lagi ini bukan artinya kayak semua ayam dia bagus ada juga ya ada juga yang gak not so good tapi at least kayak gimana ya flagshipnya tuh yang flagship terbaru dia tuh it's good amazing amazing jadi kayak menurut gue untuk di implementasikan itu di ayam-ayam lebih murah dia tuh it's much easier gitu iya gue rasa sih begitu gue cukup salut iya gitu lah next ke M17 oh itu big boy big boy big boy dab itu dab terbaru di Vio cowokannya lengkap dua setengah, tiga setengah empat empat enam tiga tinggal tunggu accelerate sekalian ntar lagi ya lengkap pokoknya dia emm very impressive very detailed yang gue gak nyangka tuh suaranya tuh dia bener-bener dia bener-bener dia bener-bener sangat smooth cuman dia gak cuman dia gak cuman dia gak ilang detail sama sekali gitu dia kayak dia cuma ada di situ ada gitu detail di situ dan powernya cukup banyak dari yang gue tau volume nya 3 setengah watt 3 setengah watt dari depth memang depth memang gede nya setengah mati bener-bener kayak batu bata lu timpuk orang pasti mati gue yakin gede nya setengah mati panasnya juga lumayan panas gitu ya dan harganya lumayan mahal berapa? 30? 27 juta 30 juta ya 30 juta 30 juta dan setau gue tuh saingan buat Ibaso yang 300 yang max yang 300 yang max tapi dari yang gue liat ya dan sejaknya pengalaman gue pake UI nya lebih halus sih M17 sih menurut gue ya tapi memang dia ada RGB-RGB sampingnya itu ya yang menurut gue itu preferensi orang keren gue sih juga suka ya jauh mungkin orang tuh bakal orang bakal agak cocok-cocokan lah kelihatannya kayak handphone gaming dibanding depth serius kelihatannya dia tuh ga ada glare nya sama sekali kayak kayak semuanya terasa clear gitu semua-semuanya terasa clear tapi kayak warm tapi kayak fucking clear fucking detailed semuanya tuh ada kayak langsung ada di depan gue imagingnya lebih precise kayak itu bener-bener literally kayak ngedengerin desktop bener-bener kayak dia bahkan ada colokan untuk desktopnya setau gue nge-charge nya tuh ga bisa pake charger biasa gitu kan lu ada charger buat kayak charger laptop pake charger DC gitu yang bulat eh bisa ada charger biasa saya inget ada lubang iya justru itu charger-nya pake charger DC gitu nah desktop sama sebelahnya tuh kayak ada kayak masuk type-c gambar baterai mungkin bisa ya mungkin ataupun tuh bahkan tuh powerbank gue gak tau deh gue gak tau tuh apaan paling jelas it sound like a desktop tapi harganya juga kayak desktop jadi ya tapi kalo memang lu banyak jalan-jalan tapi lu pengen desktop experience everywhere dengan power 3.5W yang H6 H6 ga sih ga 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 itu 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 seorang kaki-kaki tapi masih bisa dibawa kemana-mana tapi di bawa airport kelihatannya agak mencurigakan bentuknya lumayan ya bisa juga sih sebenernya tapi sebagai unit sebagai unit tapi lu basicnya bisa power glue ini kemana pun ya bisa juga dan itu sebagai unit dan itu sebagai unit lu tempelin kayak HIDIS kalau enggak kayak Shining M0 sebenernya bisa aja jadi ini jadi kayak Shining A0 itu kayak screennya buat UI-nya doang terus lu dari Bluetooth segala macam tapi buat yang nyari-nya tapi buat yang nyari-nya dengan no budget M17 bisa jadi kontender yang bagus menurutku dan itu sebenernya kelihatan bagus tapi itu lebih bagus tapi itu agak tapi itu agak bagus itu agak bagus agak bagus agak kayak si Aka Khan Cube yang itu agak kuat itu agak kuat yaa.. itu agak kuat itu agak kuat kalau ke H6 kan Alfa kenapa sih itu lebih baru lagi selanjutnya kita ke meja DTM meja favorit lu ya Bish AIM dulu ada banyak ya ada MMR TUMIN ini gua cuma denger yang TUMIN sama yang bentuknya kayak kayak lempengnya itu yang kayak UFO bentuknya gua lupa namanya apaan gua tulisnya cuma UFO doang bukan Gebok itu kan yang merah yang bentuknya kayak daun bulut itu ini yang bentuknya bulut gede itu enggak tau gua juga lupa namanya apaan kalau gua google gua tulis di sini namanya apaan pokoknya itu itu MMR paling aneh gue denger memang sih MMR itu memang suaranya aneh-aneh cuma ini yang paling aneh gue denger bener-bener suaranya tuh vokalnya kayak ada reverb-nya gitu aneh banget dan dia tuh ada masalah di upper bass-nya jadi suaranya cukup mandi mids-nya sebenernya selain yang ada reverb tadi dia juga lumayan tenggelam jadi gua pokoknya not recommended gua gak tau gua mau piang apa lagi bener-bener aneh banget gua gak tau target market-nya buat apaan bass-nya pun juga banyak tapi dia juga gak ada tekstur apa segala macem rasanya cuma kayak ada bass, gak ada dynamic, gak ada tekstur, gak ada apa-apa dan detail-nya pun rasanya ke overlap semua sama upper bass-nya dengan mid-range-nya yang lumayan menghilang dan revert kemana-mana dan treble-nya hampir gak peninggalan sama sekali itu mungkin itu mungkin MMR terburuk yang gue pernah denger MMR2MIME itu yang bentuknya gini, kayak orang tuh suka ngomong oh Z1R itu betulnya goblok dan gua setuju deh Z1R itu betulnya fucking stupid dia itu jadi ciptakan untuk manusia deh oke kalo misalnya begitu berarti gua gak tau seberapa gobloknya orang yang mau buat bentuk kayak MMR2MIME 2MIME itu it's a meme ya, 2MIME it's a meme it's it's ini tuh kayaknya untuk orang yang pengen menunjukkan bahwa dia tuh punya ayam yang kurki yang 60 juta dan kurki iya 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 gak efisien iya sulit untuk membaca iya gak efisien bener-bener nongol senongol nongol bener-bener kelihatannya kayak muncul dari sesuatu wuuh kayak gue goblok lah gue tuh desainnya agak goblok tapi tapi kalo misalnya desainnya goblok tapi suaranya fucking amazing ya udah bodo amat ya tapi sayangnya tapi sayangnya tapi sayangnya it's it's not good it's not horrible iya gak iya gak iya gak horrible like vega it's not like it's not vega horrible it's not vega horrible it's not good it's not good kinda bad but it's not horrible but for 60 million but for it's kinda horrible for 60 million not kinda horrible fucking horrible it's okay for 60 million gue gua gak tau ya ko yasato it it's not very detailed itu di bawah detail Z atau R di bawah detailnya U12 dijelas di bawah detailnya U18 lah hampir semua IM di arka itu 22 juta pada dasarnya ya kayak U18 ya tiap 40 dijelas lah it's not a very detailed IM bahkan kayak gue, gue bisa mungkin ada orang yang bisa argue dia lebih rendah detailnya daripada M9 atau Andromeda menurut gue sih jadi kayak it's not a very detailed IM it's not a very good tonally IM it's not a very good tonally IM it's not a very good tonally IM gue ngerasa dia agak-agak aneh agak-agak kuriki kuriki ya, it's just, they just sound kind of weird to me terus the texturingnya juga gak terlalu bagus the texturingnya it's just pretty average i don't think it's a very good IM overall, mereka gak punya comfort mereka gak punya form factor mereka gak punya tone of balance mereka gak punya technical performance gue bingung mereka gak punya harga iya, harganya juga mahal tapi kayak gue bingung mereka tuh kayak GHA Audioly terlalu bagus terlalu bagus ya, terlalu bagus ya, kita juga terus pakai ya gak punya Daniel memang punya tampang nggak, itu peregelan itu peregelan itu kurang peregelan gue peregelan terus paling bagus tapi diambil 2 MIN kaya minta dan tampangnya 2 MIN itu bener-bener oke, kamu bisa.. kamu bisa.. itu mulai berbicara itu mulai berbicara untuk mempertahankan diri tapi kawan Layla juga berbicara itu besar iya tapi orang terbicara kayak oh my god, apakah itu suarankan atau sesuatu? tapi kawan 2 minit, kayak kenapa? kenapa kamu beli ini? kenapa? kenapa? kenapa kamu beli ini? kenapa? kenapa? kenapa ini berbicara seperti ini? enggak, bukan kayak Layla, dia punya bass dia punya bass yang bisa di dial ya itu sesuatu yang itu kalau Layla, lu ditanya oh ya, ini berbicara seperti ini karena ini punya bass itu dibuat dari apa, selnya karbon? aku gak ada idea ini berbicara yang bagus ini berbicara yang bagus tapi kalau kamu berbicara aku beli ini karena ini berbicara dan aku ingin IEM saya berbicara berbicara aku gak suka kesempatan aku suka mempertahankan diri aku suka kesempatan aku suka kesempatan aku suka mendengar terlalu buruk aku gak suka mendengar yang baik yang baik DUNUVAKON PRO DUNUVAKON PRO gue gak sempet denger gue malah gak tulis disini dia sekitar 3 jutaan 3 jutaan oke lu pikir berapa? oke oke, 6-7 juta 3 jutaan untuk harga detainnya cukup bagus detainnya cukup bagus ya tono balansnya cukup solid gue ngerasa agak sedikit banyak terlalu banyak lower midrange jadi agak sedikit ya lu tau lah ya kalau misalnya vocalnya agak sedikit lower midrange lu kayak kerasa bagaimana sedikit mudi-madi dikit oke secara imagingnya menurut gue itu gak terlalu precise tapi kembaya lagi itu gak terlalu precise tapi ya itu oke single dynamic kan? ya single dynamic 3 jutaan dan itu terlihat sangat bagus itu terlihat sangat cantik ini malah klatnya ke luxury item gitu dia kayaknya pattern-patternnya gitu dia kayak kayak Louis Vuitton ternyata ternyata gue sumpah gue pengen beli dunu falcon tuh for the f**king reason of the looks dude the looks is so f**king good sederhana tapi ada pattern segala macan nih looks f**king good ini kayak Louis Vuitton kayak Chanel kalo itu bukan dunu kayak Chanel aku bisa percaya ya makanya dan dia gak techy kayak yang Louis Vuitton punya yang beneran yang master dynamic punya itu 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 bekerja dan lu basically punya sesuatu yang benar yang benar imajin sama stage itu tidak benar detilnya benar timur yang benar ini sejati yang bagus terutama untuk harga harga yang bagus ini harga yang bagus kaya ini secara tonal balance kalau misalnya udah punya timbre ya timeless secara sound quality overall sound quality saya ingin bilang timeless tapi kaya kalau misalnya lu nyaris sesuatu yang lebih less smooth timeless kan kaya smooth less smooth yang lebih edgy dikit pilihan yang bagus pilihan yang bagus lebih detail bukan bahwa timbre tidak detail tapi pilihan yang paling bagus itu 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 yang 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 biasa kato gua belum nyoba iya gua juga belum nyoba gua lagi nunggu yang matte tapi gua pengennya kalo mau beli kato gua mau belinya yang matte yang silver gua gak denger karena kxss punya finish dulu gua harusnya terlalu mati banget gua lagi nunggu yang matte tau gua sih kayaknya udah masuk cuma gua belum cek lagi sih dan monark monark sebenernya gak punya temen sih ya punya bro bagus mk1 mk1 mk2 mk2 tunggu reviewnya mk1 mk1 ya seperti yang semua orang sudah taui tono balansnya bagus detailnya bagus bassnya bagus agak kurang luar midrange B nya timbre semua yang baik semua yang buruk kita semua sudah tau harganya tuh sekitar sepuluhan ya sepuluh-sepuluh juta itu bagus untuk harganya ya ini agak seperti level levelnya kalau misalnya sama supernova ya agak tapi kembali lagi ini sebenernya lebih berbicara kepada ke hebatan supernova dibanding ke jurakanasi monark sih menurut gue karena kalauhomme kencang di mana miss podéis kayak.. kayak kayak... monark們 sangat bagus monarknya sangat bagus perتيpatan 5 segala bikin sehari pun kita sudah monark dan sebagainya sangat bagus tapi supernova MB gitu tidak seperti berkembang bukan seperti berbanding bukan seperti berkembang bukan seperti berkembang lebih berkembang lebih baik sebagainya lebih berkembang yang lower mids di pink, sebar nge-base shelf gue kurang demen itu, karena base nya agak terlalu front and center kelihatannya kalau misalnya di Supernova kan pelan-pelan naiknya ya mungkin itu, itu mah preference ya, kembali lagi tapi kembali lagi ya, Supernova sama Monarch gue pikir itu berbeda, itu berbeda untuk perusahaan kualiti oke, untuk perusahaan kualiti dan potas favorit kita, berdua 3 headphone ini mah terakhir kali meze lirik meze lirik bagi gue, sangat bright bright cukup bright ini gue tapi mixnya muffle sama di sini gue gak tau kenapa bass-wise is ok it it texture menurut gue tapi punch-nya gue cukup ok extension juga gue cukup ok tapi selain itu not much notable gue sangat berharap karena gue udah nyari-nyari di closeback, high-end gitu yang bagus sayangnya lirik itu bukan salah satu saya katakan ya apa yang dia bilang bukan salah satu sayang sekali gue sangat berharap gue pas dari otw tapi gue udah bilang gue mau denger lirik gue berharap itu bisa keluarin lirik tapi cuma keluarin closeback yang bagus gitu ya tapi, unfortunately dia bisa bagus ya meze ya meze ya kayaknya gue lebih milih lcd2 close daripada lirik disurutnya maksudnya tonal itu lebih baik gue pun bakal milih dua close dibanding lirik itu bagaimana liriknya liriknya gak bagus gak bagus gak bagus gak bagus gak bagus karena gue dulu punya si apa meze yang klasik yang klasik yang klasik dan gue maksudnya kalo misalnya mereka ngikutin tuning itu dan mereka mengambil teknikalitas segitu itu jadi headphone yang cukup bagus tapi tapi itu oke mereka berini banget apa tolok banget itu bukan headphone yang favorit gue menurut gue itu terlalu lambat itu terlalu panas menurut gue itu terlalu panas menurut gue itu terlalu panas itu terlalu panas tapi menurut gue tapi menurut gue pada saat itu itu kayak itu oke itu kayak itu pilihan yang bagus yang sangat baik tapi kalo mereka bisa improve itu mereka tipiskan sedikit dan improve teknikal performance sampai harganya itu 60 juta sepertinya bukan itu yang terjadi tolak belakang total mereka kayak tipisin oh ilangin aja semua bodinya akhirnya travelnya bodinya terlalu panas di bawah itu agak kurang pindah gainnya gitu loh makanya makanya maklum banget iya iya detailnya juga tidak terlalu bagus iya itu harganya berdua sih 60 juta ya kayak gue ga nemuin detail 20 juta pun gua ga nemuin detailnya gitu loh iya makanya 15 juta pun kayak agak-agak hehehe agak-agak maksa gitu ya iya mungkin kalo 15 juta baru itu panik silahkan GS akhirnya kena jadi banget nikah biasanya kena punya adoran cments masa gub nya pilih 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 dari semua orang lain aku ga tau kolab dari Sennheiser dan segala macam 60 juta itu pilih Sennheiser bikin HD8 Sennheiser yang ga bisa bikin close back next elite walaupun Lilik build kualitasnya cakep banget semua meze build kualitas iya selalu bagus kan sih gapernah meze build kualitasnya sampah tuh gapernah baik dari IEM headphone semua build kualitasnya menurut gue fucking good meze Rai Penta, Rai Solo 99 neon, 99 klasik Empyrean, elite lyric meze is the king of build kualitas and comfort kayak semuanya nyaman gitu yaa elite elite berapa sih? berapa juta? elite 60 62 meze elite lirik pun harganya belum belum di posisi 64 sekarang gini lu bikin headphone 64 juta ada sebuah degree sebuah level of technical performance yang lu harus lewatin gitu gua ngomongin soal tono balance karena tono balance tuh to be honest menur gue tono balance ada standarnya juga tapi there is no there is no standard in tono balance jadi karena orang-orang berasumsi banyak orang-orang berasumsi bahwa tono balance tuh purely subjective dan preference based yang walaupun sebenernya biology and anatomically based jadi tono balance basically out of the window jadi gua ngomongin soal tono balance harus ada sebuah layer kayak base of technical performance yang lu perlu lewatin dan gua rasa meskipun it's better daripada empyrean gua merasa kemampuannya elite itu gak gak melewati garis itu loh it's not the level of the lcd4 it's not the level of this high srebuese it's not the level of the dynafy it's not the level of this especially the lcd5 it's not going to be as good as probably the utopia it's not going to be as good as probably the hd800 it's not as good as the fucking hd6 in terms of technical performance in terms of technical performance it's not the the okay lu perlu less level itu lu perlu technical performance minimal segitulah minimal di atas H6 H6 itu basically the bare minimum di harga di atas 50 juta jujur kayak misalnya H6 di harga 30 juta di bawah 30 juta susah banget kalian susah banget kalian gak ada area kebanting sama H6 jujur aja ya detail dan dynamics ya oke kebanting tapi kalo misalnya lu mulai jadi kayak semuanya di bawah 30 juta kalo misalnya technical performance di bawah H6 lu gua is fine 40 juta ke bawah gini kalo misalnya dia masih di level H6 H6 sama hd800 mirip sama gua taruh di posisi yang sama berarti gua ngomong hd800 hd6 ya kalo misalnya di atas 50 juta di atas 40 juta mas gua kan di bawah 40 juta 40 juta 40 juta ya lu lebih baik lu lebih baik lu me at least the LCD 4 level the Dyna 5 level the HS1000 ESA level it's it's at least at least at least itu lu gak perlu ngomong suswara dan TC atau LCD 5 nah CD 4 juga main sampe tanah sih tapi at least ngomong Dhyna 5 yang bukan standarnya tinggi banget ini bukan standarnya sangat tinggi untuk harga itu segituan ya harga 45 juta 50 juta 50 juta lah kita ngomong 50 juta lah masa ngomong 40 juta 40 juta jarang soalnya paling gak ya Dhyna 5 50 juta lah 50 juta lu at least ngelain gitu lah dan ini 64 juta berarti di atas 50 juta di atas di bawah 60 juta tuh ini 64 juta artinya di bawah 70 juta yang yang itu LCD 5 di gua gak tau LCD 5 itu 70 juta 70 juta pas? 69 juta 69 juta nah iya berarti di bawah 70 juta 69 juta kayak menurut gua dari LCD 5 ke ini kita ngomong LCD 5 nih yaudah gak apa ini sepaket lah ya LCD 5 ke Elite itu lumayan jauh lumayan jauh technical performance wise lumayan jauh mulai dari resolution imaging speed speed and dynamics control tonal balance timbre kayak harmonic balance juga kayak kayak i don't see why you can compete there tapi kembali lagi ini kayak 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 seperti ternyik meze sark perch шая yang kayak bener saya tidak pengerti dengan karakter yang rangesang dengan apa Mereka masih punya karakter meze yang sangat terbaik Mereka masih punya karakter meze, teknika performanya ga begitu bagus Tapi mereka masih meze kan? Aku bisa lihat kenapa orang suka mikrofon ini Tapi itu pasti bukan buat aku Ya, meze Aku bisa lihat meze melakukan ini Dan menurutku ini adalah langsung yang besar daripada Empyrean Tapi tidak terlalu bagus Ya, tidak terlalu bagus Kau tahu, bisa lebih terlalu bagus Tapi masih sangat terlalu bagus Tapi aku rasa Aku punya perasaan kayak meze itu kayaknya Mungkin mereka tidak begitu peduli tentang sesuatu Mereka cuma mencoba buat hal yang bagus Mereka ingin bikin sofa Gue rasa kayaknya ya Karena headfondnya tuh bener-bener nyaman banget Dan buildnya tuh bener-bener bagus banget Ini merasa kayak Rolls Royce Menurutku yang sangat premium Menurutku yang premium Premium Aku tahu Aku tahu Aku tahu tapi audisi lcd5 pun yang di harga miripun menurut gua sama sekalah telak masalah build quality lcd5 lagi-lagi cuman meze itu segitu bagus ya build quality dan kalo itu prioritas lu, lu pentingin, lu tau kalo apa namanya, lu pengen orang tau menggunakan headphone lu, oh ini headphone mahal, beli meze kalo lu ga pentingin suara, lu mau premium doang, beli meze tapi kembali lagi, kita tau kenapa banyak orang yang temen meze ini terutama kalo disana ya, atau peer pressure karena semua orang bilang meze ini lebih bagus, jadi kayak, oh iya ya atau peer pressure ya, ngikut-ngikutan tapi dua, gua tau kalo nampakan dia tuh lebih tebel, lebih warm ya dan, ngomong, lagu mereka tutorialnya, kamu berada kayak, gua tau akal Tri, dan dalam sendita yang ini kepala, versi2 reka jalau, seperti, były nemen enten hör si mana, kenapa orang menyuruh lcd5 tapi lcd5 meratuh hos 60 ini sangat bagus dan kayaknya kita belum pernah ngomongin LCD5 LCD5 itu highlight dari show highlight dari show yang terbaik dari show tapi sebagai sesuatu sebagai sesuatu yang mendapatkan sound sebagai sesuatu yang mendukung sound ini sesuatu yang terbaik di ruang tiada sesuatu yang terbaik H1000 SE hanya sesuatu yang terbaik tapi tidak benar dalam termenai detail, lebih bagus LCD5 dalam termenai dinamik juga lebih bagus ini bukan yang paling punggih ini bukan yang paling punggih ini lebih punggih tapi ini ini semua paket dan menurut gw kalau dia lebih punggih pada itu menurut gw kayaknya over kayak, apa yang dia punya aku benar-benar suka ini sangat bagus sangat bergerak sangat bergerak sangat bergerak lu apapun juga kayaknya bagus-bagus aja vocalsnya terasa tebal timbernya juga bagus ini yang gue suka dari LCD5 ini yaitu gini nih kalau lu pernah denger mode-mode Dynaphy apalagi Abyss 1266 TC TCC dan sebagainya TCC dan sebagainya dan sebagainya itu TCC dan kawan-kawan HFMN HS1000SE gue belum nyomongin susuara jadi gue gak bisa ngomongin susuara HS1000SE lu bakal tau kalau mereka semua sangat ngejarin speed sampai timbernya berantakan sakingnya , semua itu bukan yang segera tersebut atau segera atau segera segera dari pada mungkin sesuatu seperti Abyss 1266 tapi masih punya timbernya dan itu itu aman memiliki timur yang benar dan untuk speed segitu dan dinamik segitu ini benar-benar yang benar dan sangat sedikit headphone yang bisa dihasilkan dan ini menurut gue yang set dan dengan detail sebagus itu menurut gue detailnya di atas PHY dan ini menurut kenapa sesuatu yang benar-benar baik yang benar-benar baik 70 milion tapi gue gak tau sih itu tergantung duit anda kalau anda kaya sekali ya 70 juta mungkin cuma kayak jajan nasi goreng gitu ya atau kalau misalkan anda memang punya prioritas yang lain gitu di youtube mungkin seperti makan atau mungkin seperti edukasi gitu ya atau mungkin yang lain-lain atau memang benar-benar lu cinta banget sampai audio sampai itu semua tidak penting dibanding itu jadi aku pikir di LCD5 itu sangat solid kayak menurut gue kalau kalau money itu bukan objek gue disurut pilih satu headphone dan gue harus end on itu aku pikir LCD5 itu sangat baik untuk end on kembali lagi LCD5 adalah headphone terbaik yang gue pernah coba sampai sekarang dan satu poin lagi satu poin lagi yang gue kasih ke Odyssey LCD5 ya bentuknya tuh gak jelek bentuknya gak jelek bentuknya gak jelek karena biasanya headphone premium karena biasanya headphone premium kayak abis segala macam gitu-gitu bentuknya itu absurd jadi ini dulu udah pake lu udah keluar dari duit mahal-mahal soalnya enak tapi begitu lu keluar lu bakal dikira kayak ini orang kok kayaknya agak agak you know? it's agak-agak you know? you know? i don't think i want to interact with them you know? maybe kalau LCD5 itu bener-bener lu it doesn't look it looks like a headphone it looks like a headphone tapi memang sih it's a bit techy but it's lamp-nya kencang Climbingnya masih oke ya? Climbingnya agak terlalu kencang Kepala lu gede Kepala gua yang lebih medium Lebih streamline Lebih oke LSD5 tuh lebih kecil Itu satu hal yang gua nganyangkan Gua lihat dari gambar-gambarnya gua pikir Oh ini bentuknya kayak Odyssey line yang cukup gede Ternyata tidak Ternyata cukup kecil Makanya pas pertama kali gua liat gua pikir Ini Odyssey apaan? Kekil banget LSD5 Dan itu kelihatan bagus Dan katanya mau ada headband baru kan? Yang bikin dia tidak clampnya sekencang itu Yang bikin dia tidak clampnya sekencang itu Yang hal yang bagus Ya karena clampnya sekarang tuh tubuhnya carbon fiber Tapi... LSD5 ada kelemahan juga Yang gua akan bacakan sekarang Jadi bukan perfect ya Yang pertama Harmonicsnya kurang balance Mungkin Jaynya tidak setuju Tapi menurut gua harmonicsnya kurang balance Tapi kembali lagi ya Ini... Flagship... Of all flagship level quality Anggapannya ya Minim... Kek... 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 This is going to be the peak Of the fucking... Food chain Gitu So you're going to have... Kek kita tuh harus lebih... Kritis Gitu ya Kalau kita mau ngomongin lebih kritis Harmonicsnya kurang balance Maksudnya apa? Lu kalau memperhatikan upper mids aja agak maju Terus setelah upper mids Lower treble ke mid treble tuh agak nge-deep Nanti upper treble balik lagi up Mereka diping disini ini Kalau misalnya lu mau EQ disitu Lu naikin disini Kenapa? Karena... Perbandingan fundamental tones di vocals Tonton di vocals ya Agak kerasa lebih shouty Daripada What they actually are Karena menurut gua mereka gak terlalu shouty Cuman karena ini yang nge-deep Jadi agak kerasa lebih shouty gitu Gua gatau lu ngerasain nih apa engga Kalau gua, gua ngerasain agak shouty untuk teman-teman Banyak-banyak Kayak vocal Focused tracks Gua sih... Gua sih gak ngerasa Gua ngerasa begitu Bass Punch ya Gua tadi udah ngomong Gak sebagus LCD 4 Tapi ya Ya itu lebih It's very good Very good Ada semacam Elevation juga di upper treble Tadi gua udah bilang juga Dan ini Agak-agak ngebikin Beberapa recording Kerasa agak metallic Cuman kembali lagi Tergantung recording Kalau denger Teski Kalau denger Teski sih bagus juga Bagus-bagus aja Kalau misal lu denger sesuatu yang Less ideal Misalnya itu Akmu Akmu kan Treble-nya tuh agak Gua suka denger Akmu Ya gua suka denger Akmu Treble-nya tuh agak goblok gitu Dan disini agak kerasa Ya jadi It's not The safest Type of tuning Tapi kembali lagi Kalau misal lu denger Beli headphone semahal ini Gua rasa ya Wajar lah buat lu kritis gitu Ya wajar lah Untuk lu lebih kritis Sekali lagi ini Cuma kayak duit nasi goreng buat lu Mungkin ini bodo amat buat lu Tapi buat orang Yang menurut gua Keluarin 70 juta itu Masih perlu mikir Jadi wajar lah buat lu kritis menurut gua Untuk gua pribadi LCD 5 Gua gak ada isu gimana banget Secara overall Menurut gua At least so far Untuk peak di bawah 100 juta ya Karena gua gak mau ngomong Orpheus Gua belum pernah ngomong Orpheus nih Dan Orpheus tuh harganya tuh Bener-bener di price range total berbeda Itu 1 M Itu udah Itu udah Beda gitu ya Udah beda banget Bandingin bawah 100 juta sama 2 M Itu jauh banget Berkali-kali lipat gitu ya Buat gua sih sebenernya LCD 5 Gak ada Fold gimana banget If Kalo gua pengen sesuatu Kalo gua pengen sesuatu Gua pengen sesuatu Gua pengen sesuatu Menurut gua secara width-nya cukup Depth-nya kurang Iya If I wanted something Tapi menurut gua kayaknya kalo ditambahin depth-nya Justru kayaknya presentasi bakal berbeda Gua merasanya kayak Gua merasanya kayak Gua merasanya gua lebih demen depth-nya lebih ada Tapi dynamic sih dimajuin juga Jadi dia agak nge-cover gitu Biasa kan kalo misalnya terlalu dynamic Terlalu kayak gini Jadi kalo depth-nya kurang Terlalu intense Kalo misalnya depth-nya terlalu banyak Tapi dynamic-nya kurang Jadi kerasa terlalu Terlalu Gak kerasa kayak headphone gitu Kayak Aria gitu lah Tapi itu Sekali lagi Kalo gua pengen Pengen nyari sesuatu banget gitu Buat disalahin di LCD 5 Secara overall gua Gua ga rapat buat LCD 5 Mungkin kalo gua salahin Gua salahin harganya Texture Sense of immediacy Juga bagus Kayak dalam attack-nya Decay-nya juga enak Gak anggap terlalu buru-buru Pengen abis Terus Sebenernya kalo misalnya lu Denger aja dari Audisi LCD 2 Kels D5 Timber Audisiya tuh masih ada gitu Dan itu Itu yang sangat penting Dan bagus Terutama untuk Kayak kompeni Headphone Yang pengen punya karakter Itu sangat bagus Kayak Hi-Fi Man Lu tau kan Kalo lu bisa melihat Hi-Fi Man Lu ga tau kalo lu dengeri Hi-Fi Man headphone Hi-Fi Man Gak ngerti kayak High-Fi Man Kemudian Audisi Gak ngerti kayak Audisi Yang sangat bagus Yang ga ada begitu Sennheiser Ada 600 Ada 800 Ada 800 Ada 820 Beda total Kalo audio teknika Ada ga? Ada Audio teknika itu Audio teknika itu Audio teknika itu Untuk sebagian besar Headphone nya Itu netral Tapi ga natural It sounds weird as fuck Tapi it's not overly emphasized On one part Menurut gue Yang absurdnya itu cuma L70X Yang beda total L70X itu beda sendiri S20X itu beda sendiri Ada X5000 Ada X5000 V-shape Kita belum ngomong ada X5000 Sebenernya Gua ngomong ada X5000 Ada X5000 Ada X5000 Ada X5000 It's a very good headphone Kita ga ada barangnya Nih Nih Gua bacainnya cepet Ini lebih tipis A bit V More V-shape Version Daripada HD800 It's punchier It's Brighter Actually it's Brighter Tapi less peaky Tapi kembalanya Kalau misalnya lu SDR mod Ataupun lu mod Biar dia Tidak peaky Ya basically A more V-shape sounding HD800 yang lebih tipis Jadi menurut gue sih Tonally I don't think it's Superior I think it's kinda inferior To be completely honest Terus Ada sedikit Agak sedikit Shouty Di open mid range nya Kalau misalnya lu denger banyak Orkestra Lu bakal tau bahwa banyak Instrument-instrument di upper mid range Seperti biola Itu bisa Menominasi disana Oke Dan Tapi Mereka harmonis Cukup balance Karena mereka Relatively A bit brighter Jadi Emphasis di upper mid range nya Itu gak Gak Menonjol sendiri Gak kayak di SD5 tuh Agak menonjol sendiri Jadi kayak Abisanya dia nurun gitu Jadi kalau misalnya gue EQ Kalau misalnya gue Pengen nge EQ Apa namanya Ada X5000 Jadi pake white band aja Karena harmonisnya udah cukup balance Jadi Itu cukup bagus Menurut gue disitu Ya HD8 kan agak kurang balance Karena dia nge pick sendiri Disana Di 5,5k 5,8 Sorry 5,8k Secara Bass nya gak roll off Tak apa Ada emphasis di mid bass Tapi nge roll off di sub bass Tapi Mid bass nya karena Emphasis nya jadi kerasa sedikit Lebih bloated Sangat sad Ya Karena Ini pungkig vêri fast Tapi karena Terlalu banyak Upper bass di bawah ke bawah itu agak sedikit terlalu banyak jadi agak sedikit blotet ini sangat kecil tapi, ini terlihat terlihat kalau bandingin sama area atau ada 800 istroma separasi, sangat bagus detilnya sangat bagus detilnya di atas area, menurut gue sedikit di atas area ini sekaligus seperti HD800 menurut gue mungkin sedikit lebih kurang di atas area 800 mungkin sedikit lebih kurang saya pikir itu sedikit lebih kurang dari utopia juga menurut gue adalah 800 sama utopia di atas area tersebut detilnya ini mungkin gue bisa bilang sedikit di bawahnya sedikit sedikit pake banget terus area itu agak di bawahnya lagi oke clear sama area itu kayak setingkat mungkin clear gue bisa ngomong secara resolution sedikit di atas karena dia lebih banyak kayak decay nya lebih bener tapi karena tapi kayak secara detail yang di ruangan detail di ruangan dan sound stage karena itu lah mereka gue bisa bilang agak setingkat jadi pokoknya gitu lah urutannya jadi ada S5000 itu gak jelek sepertinya ke tingkat performancenya dia punchy, dia fast, dia detail dia soundstage nya tapi kayak ganti itu gak buruk detilnya juga oke itu gak buruk juga meskipun spesial presentation masih bagus H800 karena H800 ini agak gila ini gila 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 g Tapi Dynamics bagusan ini ya, bagusan ADX 5000 ya pada H8800 itu cukup jelas, H8800 itu ga ternampu gitu Tapi kembali lagi, yang paling problem di H8 ADX 5000 itu... Apa? Harganya? H8500 ADX 5000 20 ya? Oh salah, itu bekasnya 24, 25 ya? Ya, seharga ADX 800 baru lah 24, 24 juta 24 juta 24 juta Ini agak terlalu harga menurutku ADX 800 berapa sekarang? ADX 800, 23 Barunya Oh iya? Iya Itu? Emang, barunya Bukannya sekarang harga turunnya 1.300 dolar? Engga Ini coba, ini dari mana toko apa? Gak tau gue ini toko apaan Astridu 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 bukannya official? Cuma ini toko apaan, gak tau gue Gak tau deh Pokoknya ya segituan loh Ya lu kan masih dis auto ya 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 memang bukan K80S K80S 5H lagi Ya ya 30 Inflasi Tapi sebenernya kayak gini Ini cut ya Berarti kayak Problem utamanya adalah Harganya Sama aja Sama aja Sama aja Jangan lupa, dengankan! Jika itu hanya sedikit lebih harga Ini harga yang bagus 24.000.000 lah, 23.8.000, 24.000.000 lah Ini 24.000.000, itu 20% deh Ya enggak sih, berapa sih 20%? 20%? Ya... Enggak sih, itu lebih enggak 20% deh Berapa sih, berapa persen sih? Bagian 6? Akanya ribet ya? Matematika Kalau gitu jangan, jangan, jangan Maths is all Gila, Maths is all Ya enggak bisa 2 mula kan? Enggak bisa dibagi 5 Bagi 4 aja coba ya 6 Berarti 18.000.000 Berarti harga bagus untuk kardes 5.000, 18.000.000 Kemurahan tapi kayaknya Arya sebenarnya kemurahan lagi Jadi intinya solusinya Pokoknya ya udah, pilih salah satu, cap cip cip aja Happy lah dulu ya Gue ngerasa dia agak terlalu mahal juga Tapi overpriced juga Ya cap cip cip, dulunya salah satu aja Pokoknya udah happy-happy aja kayaknya Pokoknya selama lu gak super sensitif sama ringnya HD 800 Selama lu gak terlalu nitpicky sama tinggal performance Dulunya oke lah Dulunya oke lah Dulunya oke lah Ya guys, that's it! Untuk Papi 2021 Ini videonya lumayan berantakan gitu ya Karena ini kita belum pulang Sekarang udah jam 10 Tadi paling limit aja ya Sebenarnya gue udah mesti pulang satu setengah jam yang lalu Karena gue masih ngejar deadline tugas Jam 12 malem Gila sampai rumah jam 11 mungkin Gue kelarin tugas tinggal sisa sejam Jadi pak, budosan kalo tugas saya belum kekumpul ini alasannya Maaf Salahkan Salahkan Brian Hanya karena kita mau salahin Brian itu doang Tidak ada alasan swajarnya Terima kasih buat semuanya yang udah kasih kita dengerin segala macam barang Terima kasih banget kepada Pak D Eh bukan Pak D Paduka Paduka Karena Udah minjemin kita ini Benda ini Benda ini Benda ping-ping ini Ping-ping Ping-ping barang misteri Ya ini adalah Monarch Mark II Dan ini X Plus Tonal Balance The Chronicle Holy shit Ini lu yang pegang dulu aja Gua nge-review sense Siap Dan ya Thank you Mantap juga Akhirnya setelah 2 tahun bisa ketemu-ketemu lagi Dengan orang-orang grup AKH gitu ya Yang udah lama banget gak ketemu Dan ya Semoga di event berikutnya kita bisa ketemu lagi Dan Semoga nih KUV Will be over soon Dan Kita bisa punya event lebih banyak lagi Dan ya See you next time Godspeed Bah Terima kasih.